selamat pagi adik-adik meski di rumah saja tetap semangat ya belajarnya adik-adik tema kita hari ini tentang air api dan udara dan hari ini nanti kita akan menggambar air bagi yang baru bergabung dengan channel ini subscribe dulu ya agar tak tertinggal dengan video terbaru dari kadi dan bagi yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungannya sebelum kita mulai saksikan dulu yang mau lewat berikut ini di bawah di sini tak dimulai dengan sebuah garis lalu naik ke sini tadi akan membuat sebuah ember sejajar lalu ini kita hubungkan akan melengkung sedikit ini kita tutup ke atas ke sini selanjutnya tak beri garis satu lagi di sini lalu di sini kita beri kotak kecil lalu di sini kita tarik pegangan embernya embernya sudah jadi Mari kita buatkan lantainya di samping ember di sini jadi buat tanda dulu lalu kita tarik garis ke samping tawas hati-hati ada embernya ya ini kita tarik garis ke atas terus sampai atas selanjutnya disini kita beri garis mirip nah lantai dan dindingnya sudah selesai sesuai dengan tema hari ini tentang air kita akan buatkan airnya ya embernya airnya disini ada airnya ya berisi air Oh airnya boleh tumpah sampai ke sini eh ini air dari mana Kak Adi anggap saja ini air dari sebuah keran yang lupa ditutup makanya adik-adik harus imat air ya kalau membuka keran jangan sampai lupa menutupnya lagi kita buat kerannya dulu di atas embernya disini garis pendek saja kemudian ini kita naikkan sedikit kita belokkan ke sini terserah mau sampai sini juga nggak apa-apa kemudian yang disini kita naik lagi ya ini lebih tinggi kemudian belok nah seperti ini kemudian disini kita tambahkan ya untuk membuka dan menutup kerannya kita potong seperti itu disini disini kita beri lengkung terus disini angka satu seperti ini disambung angka satunya ada dua kemudian ini tuas untuk ya menutup dan membuka kerannya selanjutnya ini kerannya boleh ditanam di tembok boleh juga belok ke atas seperti ini dan disini ada sambungan pralonnya nah supaya kerannya rapi disini ada pengikatnya berikutnya kita garis ke bawah kesini untuk airnya yang keluar dari keran nah gambar kita sudah selesai mari kita beri warna kita akan mewarnai pralonnya dulu disini ya adik-adik siapkan warna abu-abu tua dan abu-abu muda abu-abu tuanya nanti untuk bagian sambungan pralonnya disini ya kemudian yang abu-abu muda untuk pralonnya utuhnya selamat menikmati warna kramnya bebas saja silahkan adik-adik warnain sesuai dengan warna yang adik-adik suka berikutnya adik-adik siapkan warna hijau tua dan hijau muda juga biru tua dan biru muda kita akan mewarnai bagian lantainya ya embernya dan airnya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton